Kamu bingung mencari hasil ekspor video di CapCut PC? Pasti belum setting bagian ini. Simak sampai akhir. Oke, disini saya sudah membuka aplikasi CapCut PC dengan proyek yang sudah jadi. Selanjutnya kita akan ekspor. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jika kalian bingung kemana larinya ekspor tersebut, maka kalian belum mengatur di bagian ini. Di bagian ekspor 2. Biasanya dia otomatis ke bagian C secara default. Maka kalian harus ganti terlebih dahulu untuk penyimpanannya. Disini kita klik saja. Disini saya masukkan di bagian E. Di video jadi. Kalian selek folder, maka disini sudah muncul dari folder yang akan kalian tuju. Kemudian jangan lupa untuk mengganti nama dari video yang akan kalian ekspor. Nah, disini namanya itu akan menyesuaikan sesuai dengan proyek. Nama proyek yang telah kalian buat. Selanjutnya di bawahnya juga ada bagian video. Untuk bagian video ini kalian harus centang jika kalian ingin mengekspor video. Dan juga disini ada resolusi yang bisa kalian pilih. Dan saya sarankan itu resolusinya sesuai dengan bahannya. Kalau 1080p maka ekspornya 1080p untuk mempertahankan kualitas video. Selanjutnya untuk kodek H.264. Dimana kodeknya fleksibel dan cukup kecil. MP4, frame rate. Dan disini ada optical flow ini untuk memperhalus dari pergerakan jika ada kecepatan yang dikurangi. Kemudian disini yang terakhir ada bagian audio. Nah, audio ini bisa berupa MP4 atau WAV. Nah, jika kalian klik di bagian audio. Maka nanti akan terekspor menjadi dua. Video dan audio. Ataupun jika kalian menonaktifkan di bagian video. Maka kalian hanya mendapatkan audionya saja tanpa video. Kita akan coba mengekspor di dua ini. Siapa disini yang belum tahu? Nah, disini videonya sudah terekspor. Selanjutnya kita bisa buka folder tersebut. Di bagian kiri disini ada open folder. Kita klik saja. Maka disini sudah masuk ke file atau tujuan folder yang telah kita ubah barusan. Dan disini sudah menjadi dua ya. Bisa dilihat. Disini ada audio dan video. Karena tadi saya mencek list di bagian audionya juga. So, share, like, and comment jika itu bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax